Halo selamat datang di video Galastis, di video kali ini aku ingin membuat konten yang membahas tentang event yang terjadi di game Grotopia, event alien, sebenernya ini eventnya udah lama ya harusnya, di tahun lalu itu munculnya di bulan November, dan ini udah telat banget, harusnya itu muncul November juga di 2022, tapi ini munculnya itu di bulan Januari 2023, sebenernya gak apa-apa sih daripada gak keluar kan, tapi munculnya itu dadakan banget, jadi semua orang gak ada persiapan sih, bahkan aku sendiri gak ada persiapan sama sekali, di event ini, sebenernya ini event yang gede ya, bisa profit besar kalau kalian ada siapin harvest pohonnya, kalau kalian ada siapin pohon yang ready harvest, sebenernya ini event yang bagus untuk profit, nanti akan aku jelaskan, disini kalau kita lihat, ini ada event alien, kemudian masih bertepatan dengan, halo halo kalau kita lihat di store, ini masih tema-tema Chinese New Year ya, masih lunar New Year, nih, gacha yang lunar chest ya, belum selesai, disuruh gacha yang pot lagi kan nih, kalau kalian mau ikuti event yang alien, kalian itu harus beli ini, beli pake gem sih saran aku, kalau kalian mau beli pake WL juga bisa, kalau pertama kali muncul eventnya, itu di angka 10 WL ya, satu itemnya kalau pas aku rekam video ini, karena udah malam, itu harganya turun jadi 7 WL mungkin beberapa hari lagi, harganya akan turun-turun terus aku gak tau, disini kalau kita lihat, ini juga ada item voucher, jadi grow voucher itu juga keluar nih, kita bisa lihat ada sepatu yang gak guna sih harganya murah gak ya, kalau murah aku pengen coba sih, kalian coba komen di bawah lah ya, kayak aku gak ada waktu untuk ngecek itemnya itu murah atau tidak ini itemnya lama, muncul lagi ya gini-gini aja sih event alien event alien itu harus harvest pohon kalian itu harus harvest pohon dan pake ini, pake alien scanner alien scanner ini, ketika kalian harvest pohon itu belum tentu dapat alien landing pot ya alien landing pot itu item yang untuk gacha bisa dapat jenis-jenis item alien lah intinya yang paling mahal itu sesuai yang ada di banner, kalau kita lihat di banner itu yang tahun ini, itu ada yang baru nih, kalau kita lihat sama ya, bedanya itu cuma di rabbit sama yang dog ya yang anjing, jadi yang rabbit itu sekarang ada topinya, sedangkan yang anjing itu ada jaketnya kreatif banget sih game growtopia moderator growtopia yang desainnya itu pasti berpikir lama lah nih, kalian lihat lah, kelincinya dikasih topi dan udah selesai dari segi desain, sebenernya aku lebih suka yang baru, yang ada topi ini kalau kalian gak tau dulu, Oktober atau November ya intinya Galastis pernah beli yang biasa tapi udah aku jual sih, karena aku takut rugi nih, yang biasa itu kalah lah lebih bagus yang ada topi sih ini aku juga gak tau harganya berapa saran aku, kalau kalian dapat dari gacha mending jual sekarang, karena harganya bakal drop terus setelah eventnya selesai, biasanya akan naik dikit lalu ngedrop lagi, ngedrop lagi sampai itemnya dilupakan sampai di bui space itu sepi biasanya kalau kalian lihat di karena ini masih eventnya di tanggal 27 nama world bui space itu rame banget gak bisa didatangi bahkan kalau kalian mau masuk aja susah saran aku kalau kalian mau itu kalau kalian dapat dari gacha mending jual sekarang apa lagi yang lain-lain tuh yang kayak mouse atau pig atau yang yang paling kiri apaan sih itu aku gak tau sih badger atau apa ya intinya jual aja semuanya sih mending soalnya item ini juga item mahal gachanya juga gacha mahal alien landing pot kalau kalian dapat dari harvest pohon itu harganya 200 lebih pas aku rekam video ini karena masih hari pertama itu tadi aku ada jual 230 dan laku tapi aku cuma dapat dikit sih ini adalah video aku rekam pas lagi harvest magic bacon sebenarnya tujuannya itu ada dua sih untuk dapatin piglet kalau hoki kalau hoki juga bisa dapat alien landing pot kan karena masih event alien nih alien landing pot itu caranya itu kalian pakai scanner kemudian harvest pohon jadi hoki-hokian sih kalau aku lihat cara tergampang untuk mendapatkan alien landing pot itu pas eventnya baru dimulai gampang banget dapatinya nih kalau kita lihat satu word itu itu mau dapat satu aja udah langsung profit 2DL lebih jadi oke banget sebenarnya bahkan menurut aku event ini udah mengalahkan event harvest festival kalau kalian tau kan event harvest festival itu kan ketika harvest pohon pas event harvest festival itu kan bisa dapatin balance moon cake balance moon cake itu satu word palingan bisa dapet 5 atau 10 lah atau 20 intinya satu word itu juga bisa dapet sekitar 1DL 2DL kan sedangkan event alien itu cuma dapetin 1 itu udah 2DL jadi kayak aku lebih senang event alien sih daripada event harvest festival menurut kalian gimana apakah eventnya sama saja menurut aku eventnya sama saja sih sama-sama ya cari profit untuk farmer yang harvest pohon itu profit banget sebenarnya aku gak tau apakah ada tergantung rarity atau tergantung jenis pohonnya aku gak tau kalau kalian tau kalian bisa komen di bawah soalnya juga gak dijelasin kan apakah cara dapetinnya itu sesuai rarity atau apa intinya harus pake alien scanner lah kalau aku liat alien scanner itu juga bisa pecah kalau dapet item sampah contohnya kayak ada clock atau apalah intinya ada sampahnya juga jadi gak selalu dapetin alien landing pot ya alien landing pot itu karena harganya 2DL dan kalau kalian mau gacha ya pakai aja kalau kalian gak mau gacha mending jual aja sih kalau galastis untuk saat ini itu aku jual karena lumayan kan 2DL 1 item lagian kalau dipakai juga itu belum tentu hoki ya kalau kalian dapetin item sampah kalian pasti menyesal lah 2DL melayang sia-sia pasti kalian pengen kembalikan waktu gak usah gacha jual aja saran aku mending jual aja sih kalau kalian mau gacha yaudah gacha aja siapa tau dapat rabbit kan yang paling mahal rabbit sih kalau kalian bisa dapetin yang lain itu juga bagus-bagus aja di video kali ini juga sebenernya cuma ingin kasih tau aja sih kalau ada event alien dan mungkin kalian juga udah tau semua ya hmm disini mungkin yang kalian gak tau itu apa ya setelah event alien ini ada event valentin kan berarti di bulan depan itu ada event valentin dan menurut aku gachanya lebih bagus gacha valentin sih valentin itu kan bisa dapet GHC kan kalau hoki harga GHC juga berkali-kali lipat daripada rabbit-rabbit yang ada di event ini jadi kalau kalian mau gacha mending simpan hoki kalian di bulan depan itu saran aku kalau kalian hoki di bulan ini apa ingin cuma dapet berapa dl kan cuma dapet berapa puluh dl kalau dapetin GHC di bulan valentin itu di bulan februari itu kayaknya lebih bagus lah GHC itu udah berapa ratus dl ya lumayan lah GHC juga memang susah kan lagian aku main game grotopia juga udah lama gak pernah dapet GHC sih udah main grotopia lama juga gak pernah dapet GHC mending simpan dl untuk bulan depan sih lagian event alien lagian item-item alien menurut aku juga gak ada gunanya walaupun kalian bisa pakai kelinci pakai yang apa ya intinya ada 5 kan 5 karakter yang diutamakan walaupun kalian pakai rabbit lari kesana kesini ya pengen gitu-gitu aja lama-lama juga bosan harganya juga lama-lama nge-drop dilupakan juga soalnya awal-awal pas eventnya dimulai itu aku langsung kaget sih lah kok masih ada itemnya lama yang lama itu kok masih muncul ya otomatis item yang lama itu jadi item sampah sih jadi yang spesial itu di tahun ini ada 2 aja menurut aku yang rabbit yang pakai topi kemudian yang yang anjing itu pakai jaket menurut aku masih mending pakai yang rabbit sih soalnya rabbit itu udah pasti yang top 1 ya udah yang pasti nomor 1 disini juga aku ingin kasih tau kalau harganya itu gak masuk akal contohnya kayak si 90DL atau berapa 10DL ya mending tunggu harganya turun sih dulu di tahun 2021 itu pas pertama kali muncul itu galastis gak mau beli gak mau gacha gak mau coba juga tapi beberapa bulan kemudian harganya itu dari 90an atau 100 lebih waktu itu 100DL lebih maksudnya tiba-tiba ngedrop terus jadi lama-lama juga harganya ngedrop sih mending tunggu harganya drop lagian item ini itu juga tidak dijanjikan item yang limited walaupun memang susah didapatkan tapi item ini bisa didapatkan lagi kalau tahun depan atau ya sekarang juga masih bisa didapatkan kan soalnya event ini juga event yang bertahan lama ya event alien bisa beberapa hari kalau kalian nanya bang eventnya berapa hari aku gak tau kalian cari tau sendiri atau kalian baca di komen biasa ada yang pintar-pintar tuh mereka komen event alien itu berapa hari mungkin segera untuk video kali ini makasih sudah nonton video ini sampai habis kalau kalian punya pertanyaan tinggalin aja di komen sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati